In a few minutes, we will arrive at Manggarai Station. Yang mau turun kereta, kejar jalan hemat, pasang grab bike atau grab car hemat sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh. Dimanapun kalian berada, semoga kita selalu di dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesehatan selalu, kawan-kawan. Oke, langsung saja kita ke masalah switch overnya stasiun Manggarai yang ke-7, tahap ke-2. Yang tidak jadi-jadi, jadinya kita seperti di prank saja. dan sekarang, dari akun media sosial mereka, dari DJKA, mengeluarkan statement bahwa switch over akan berlaku mulai Rabu 20 Desember 2023. Gua melihat di kanal media sosial yang disebarin oleh KAI dan DJKA, mereka mengeluarkan pengumuman bahwa switch over ke-7, tahap 2, stasiun Manggarai akan dilaksanakan pada 20 Desember 2023. Semoga saja ini benar bro, ya kan? Dan berjalan dengan mulus nih, ya kan? Dan, oh iya, ini berpengaruh sekali dengan pengguna komuter lain atau penumpang dari Cikarang lain. Bekasi, Tambun, Cibitung, dan Cikarang nih. Warga Bekasi, warga Cibitung, Tambun, Cikarang, ya kan? Telaga Murni, kalian ini berdampak, sangat-sangat berdampak pada switch over ke-7, tahap ke-2 ini. Sebab apa? Perpindahan jalurnya, itu perpindahan jalur di Cikarang lain, yang transit di stasiun Manggarai ini. Nah, ada pun perpindahan jalurnya itu lantai dasar bro. Jadi, yang di lantai dasar itu, yang kita biasa gunakan di peron 6, 7, dan 8 nih, ya kan? Itu sekarang semua berpindah ke peron 1, 2, 3, dan 4 yang baru nih. Jadi, lantai dasar ini khusus atau dikhususkan untuk warga Bekasi nih, ya kan? Jalurnya Cikarang lain, ya enggak? Nah, apa aja sih jalur-jalurnya yang berubah, ya kan? Nah, jadi, DJKA ini mengumumkan bahwa pengguna komoter lain Cikarang untuk tujuan Tanah Abang, Kampung Bandan, yang semula dilayani pada peron antara jalur 6 dan 7, akan dialihkan menjadi peron di antara jalur 1 dan 2 nih. Jadi, peron 6 dan 7 nih, yang biasa kita pergunain kalau transit dari Bekasi nih, nyampe di Stasiun Manggarai kan, kita nyampe di peron 6 atau 7 nih. Sekarang dialihin di peron 1 atau 2 nih, kawan-kawan. Nah, terus, pengguna komoter lain Cikarang untuk tujuan Bekasi-Cikarang nih, yang mau ke Bekasi nih, kawan-kawan, ya kan? Yang semula dilayani pada peron jalur 8, ya, akan dialihkan menjadi peron antara jalur 3 dan 4 nih. Jadi, kalau kita mau ke Bekasi nih, ya kan? Kalau kita mau ke Bekasi, dari Manggarai kan, biasanya di jalur 8 tuh, ya kan? Sekarang pindah di jalur 3 atau di peron 4 nih. Di jalur 3 atau jalur 4. Nah, pengguna komoter lain Cikarang feeder untuk tujuan Tanah Abang Kampung Bandan nih, yang semula dilayani pada peron jalur 6 dan 7, akan dialihkan menjadi peron 1 atau peron 4. Jadi, kereta-kereta feeder nih, Tanah Abang Kampung Bandan, yang biasanya di 6 dan 7 tuh, yang suka ngetem tuh, ya kan? Itu bakalan dialihkan di peron 1 atau 4. Nah, lalu, pengguna komoter lain Bandara Suta, yang semula dilayani pada jalur 9, nah, kan biasanya kita ngeliat tuh, KA Bandara tuh, ada di jalur 9 tuh, di pojokan tuh, ya kan? Di samping peron 8, ya kan? Kalau kita mau ke Bekasi tuh, kan ada tuh KA Bandara tuh, yang putih tuh, keretanya, ya enggak? Itu kan di peron 9, nanti akan dialihkan menjadi peron 7 dan 8, kawan-kawan, ya enggak? Nah, jadi, peron 8 itu akan menjadi KA Bandara, kawan-kawan. Pengguna komoter lain tujuan Bogor, Nambo, Jakarta Kota, tidak mengalami perubahan, dan tetap menggunakan peron atas nih, peron 9, 10, 11, dan 12. Nah, kalian pasti bingung ya, peron atas itu, 9, 10, 11, 10, 11, 12, ya kan? Padahal yang kita tahu, yang di atas itu adalah 10, 11, 12, 13. Nah, kita tunggu aja nih, apakah ini diganti nomornya, ya kan? Ada perubahan nomor nih, di peron-peron tersebut, kita tunggu aja tanggal 20 nanti ya, kawan-kawan. Kan peron atas itu, 10, 11, 12, 13 nih, enggak ada 9-nya, ya enggak? Ya kan? Apakah nanti yang peron 10 itu diganti jadi peron 9? Kita tunggu aja besok ya kan? Dan peron 13 itu diganti menjadi peron 12. Dan begitu juga peron 8 nih, yang di bawah. Apakah nanti peron 9, yang sekarang 9 ini, yang ke bandara kan biasanya 9 tuh, apakah nanti jadi peron 8? Ya, kita tunggu aja nanti tanggal 20 men, ya kan? realisasinya gimana? Gue juga agak bingung di sini nih, kawan-kawan. Tapi yang pasti, pengguna Cikarang Line atau warga Bekasi nih, yang dari Bekasi itu akan menggunakan peron bawah. Jadi peron lantai dasar itu, akan dibergunakan untuk, penumpang-penumpang dari arah Bekasi, ataupun yang mau ke Bekasi. Pokoknya lantai dasar itu, khusus untuk, dari stasiun Bekasi, atau yang mau ke stasiun Bekasi. Dan juga untuk KA Bandara. Ya, kawan-kawan, oke? Kita tunggu aja nih, besok, apakah bener-bener, tanggal 20 nanti, apakah bener-bener, switch over 7 tahap kedua, terrealisasi? Atau gimana, ya kan? Kita tunggu aja, realisasinya bro. Semoga, dan kalau misalkan, bener tanggal 20 nanti, berarti kan weekday ya, bro. Ya kan? Hari kerja. Jadi, setelah kalian melihat video ini, mudah-mudahan kalian gak bingung lagi nih. Jadi, kalian bisa, menggunakan concourse lantai atas tuh, akan dibuka nih, kawan-kawan. Ya kan? Concourse lantai atas yang baru itu, akan dibuka semua tuh. Ya kan? Dan disitu juga, sudah ada, petunjuk-petunjuk arahnya tuh, peron-peronnya, kawan-kawan. Jadi, kalian gak usah bingung, tinggal melihat, petunjuk arah aja. Oke? Oke, selamat beraktifitas, kawan-kawan. Kita tunggu aja, tanggal 20 nanti, semoga, jika terjadi switchover, ke 7 tahap kedua, akan berjalan mulus, dan lancar, kawan-kawan. Ya enggak? Baiklah, semoga bermanfaat. Semoga, aktivitas kita lancar, kawan-kawan. dan memudahkan seluruh urusan kita. Semoga kita selalu diberikan nikmat sehat, ya kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.